Untuk pertama kalinya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan mutasi dan promosi sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan TNI. Total sebanyak 49 dari 3 matra TNI. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kepgaring 1384-11 Angka Romawi-2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia. Salah satu yang dipromosi adalah Komandan Grup Apas Pampres Perisai Hidup Presiden Jokowi yaitu Kolonel Infantri Faisal Izuddin Karimi. Yang kini dipercaya menduduki jabatan Komandan Korem 061 Surya Kencana. Beliau menggantikan seniornya Brigadir Jenderal TNI Anandur Rahman. Itu artinya Kolonel Infantri Faisal Izuddin Karimi akan promosi bintang 1 atau Brigadir Jenderal TNI. Dan akan tercatat lulusan Akademi Militer tahun 1999 termuda dan tercepat yang memperoleh bintang 1 di pundak. Atau terbaik di atas lulusan terbaik. Kolonel Infantri Faisal Izuddin Karimi. Merupakan putra kelahiran Gresik 22 April 1977. Dan jebolan Akademi Militer tahun 1999 dari kecabangan Infantri Kopassus. Sejumlah jabatan strategis sudah banyak beliau embandi antaranya. Pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen Pampri. Kemudian beliau juga ditunjuk menjadi Komandan Detasemen 1 Grup A Pas Pampres. Berpindah dari Pas Pampres, Kolonel Infantri Faisal dipercaya menjabat sebagai Dandim 0506 Tangerang pada 2018 hingga 2019. Baru setahun menjabat Dandim, beliau kembali ke Pas Pampres dengan menjabat sebagai Waasops dan Pas Pampres pada periode 2019 hingga 2020. Dan pada tahun 2020 hingga 2021, Faisal selanjutnya menduduki jabatan sebagai Komandan Brigif 26 Gurana Piarawaimo Kodam 18 Kasuari yang bermarkas di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Digeser dari Papua, Faisal lalu dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Sebelum akhirnya ditarik kembali ke Pas Pampres menjadi Komandan Grup A Pas Pampres. Selain itu, Kolonel Infantri Faisal juga pernah terpilih sebagai Komandan Upacara Pendurunan Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun ke-76 di Istana Merdeka pada 17 Gaustus 2021 yang lalu. Itulah profil singkat Brigjen TNI Faisal Izuddin, Karimi. Komandan Korem 061 Surya, Kencana Yang Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!